Yo, halo teman-teman, balik lagi dengan saya Aldo di channel saya Aldo Manis Nah, kali ini saya bakal menjawab pertanyaan dari teman-teman Sebagian dari pertanyaan teman-teman dari video Q&A yang sebelumnya Dari video yang sebelumnya itu, Q&A pertama saya Dari hashtag tanya manis Dan yang spesialnya itu adalah Pertanyaan teman-teman itu bakal saya jawab sambil memainkan game Slendrina Khususnya series The Child of Slendrina Kenapa saya memilih series ini enggak? Slendrina yang lain-lain Kenapa saya memilih The Child of Slendrina Karena dari developernya saya lihat The Child of Slendrina ini lebih duluan diciptakan Sebelum Slendrina yang lain Jadi saya pikir lebih baik kita memainkannya dari yang awal-awal Atau sih ini yang awal atau yang apa sih Kita langsung main aja ya Jadi jangan lupa juga Buat teman-teman yang baru datang Like videonya Dan buat yang belum subscribe pastikan kamu subscribe Dan nyalakan juga bell notifikasinya Biar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap kali saya membuat video atau lagi live streaming Jadi itu sebentar saya bakal jawab pertanyaan dari teman-teman sambil main ya Ini kita bangun Di suatu tempat dalam ruangan Tadi sudah sempat saya coba-coba awal-awalnya ini Cuma sampai di ruangan ini saya coba Buat lihat kontrolnya atau apanya Kita skip aja Ini sensitifnya tinggi banget ini Oke gini aja Kita terbangun di suatu ruangan yang entah dimana Cepet banget ini sensitifnya Gila-gila-gila Aduh pelang banget ini Oke gini wah Oh ada kunci-kunci Tuh susah banget Terakhirnya Kuncinya terkunci Oke Kita dimana Oh di penjara Enggak mungkin di penjara Kok ada kuncinya disana Kita jalan kemana ini ya Ke Oh tunggu saya ganti cross airnya aja Biar pake klip kanan Belok-beloknya ya Ada suara yang aneh guys Kita kemana ini ya Tadi ada ruangan disini ya Kita coba ke Ada ruangan Ada ruangan ini Cara bukanya gimana Pintunya terkunci guys Kita ke Sini kah Ah terbuka Fuck Masyarakat kau Tai Apa ini Rak-rak kunci Ada yang bisa di klik Gak ada Fuck Eh Lalu Sini Samping kiri atas kita Apa sih Ada bar Ah ada kunci Nice ada sebuah meja oh oh apa itu kita mati ya one more chance tunggu guys saya watch video dulu nah ini guys kita udah selesai kita dinonton video biar dapat satu kesempatan lagi oh kita dapat patahan dari kunci yang sebenarnya atau apa maksudnya waduh ngeri banget ini tunggu ya kita mulai jawab pertanyaan guys pertanyaan pertama itu yang saya pilih adalah dari Miura Gaming pertanyaan adalah dari si Miura Gaming itu si Marissa Marissa itu loh guys yang dia nge-gift saya kemarin game CSGO thank you banget Marissa pertanyaannya adalah apa atau siapa yang menjadi inspirasi Bang Aldo untuk nge-youtube kalau siapa kalau siapa yang menjadi inspirasi saya inspirasi saya yaitu siapa ya banyak sih salah satunya adalah tampan gaming kenapa yang jadi tampan gaming jadi inspirasi karena dia bisa dia punya dia bisa main yang itu guys dia dia bisa membawa kontennya dia bisa buat konten YouTube disuka sama orang-orang yang lain disuka sama subscribernya hanya dengan memainkan game-game yang saya bisa bilang itu jadul kayak gitu aduh guys tadi itu parah-parah-parah tadi habis itu langsung ada iklan muncul jadi saya lompat langsung saya skip videonya jadi saya lanjut ya tadi itu saya jawabnya apa ya tampan gaming saya sukanya dari tampan gaming itu dia dia hebat dia maksudnya konten-kontennya itu dia bisa sekarang kan barusan itu waktu-waktu jaman-jaman puasa itu dia mainnya GTA San Andreas yang do it your do it your own mission dia bisa dengan game jadul grafiknya nggak begitu bagus dia bisa membuat konten betul-betul itu something yang kreatif bagi saya kita lanjut lagi pertama ya something yang kreatif karena saya sih masih itu cuma saya pikir konsep di kepala saya itu masih untuk mendapatkan viewer atau membuat konten itu butuh game yang bagus kalau dari kalau dari konten game tapi tampan gaming membuktikan bahwa itu enggak konten game itu game itu bukan berarti konten game itu hanya medianya lah yang penting itu adalah bagaimana dia memainkan game itu bagaimana pembawaannya bagaimana cara berinteraksi itu itu tampan gaming terus ada juga agung hapsa idola saya itu dia nggak begitu terlalu fokus di youtube dia menjalani hidupnya terus dia nggak dia sempat kayaknya bilang deh dia nggak fokus di youtube dia juga nggak mau terpaku sama subscriber that's why dia ngekunci perhitungan subscribernya jadi kita nggak bisa lihat berapa subscribernya sekarang kalau dia ngekunci itu dan oh no 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 oh ini kabur 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 ah mati lagi siapa lagi ya selain agung hapsa eh no thanks waduh susah banget ini guys selain agung hapsa siapa lagi chandra liao sinematografinya konsepnya idenya hebat siapa lagi banyak lah banyak lah kalau seseorang kalau kalau pertanyaan siapa itu tadi agung hapsa tampan gaming dan orang-orang yang lain kalau apa yang menjadi inspirasi inspirasi saya itu saya pengen itu guys saya pengen bisalah menghibur orang jadi orang nonton kalau orang nonton saya main game orang jadi suka gamenya orang jadi bisa menikmati nilai dari game tersebut kalau orang terhibur juga karena saya juga dulu suka main main game karena itu terhibur suka nonton YouTube orang main game karena terhibur untuk dulu nonton Reza Arab yang seri gitanya itu aduh lucu banget kocak terhibur banget saya jadi itu guys kalau soal apa itu ya salah satunya adalah ingin menghibur orang yang kedua ingin dulu saya itu jarang main game suka game tapi jarang main game tapi saya pengen bagaimana saya kembali main game have fun main game tetapi sambil menghibur orang itu inspirasi nge YouTube dan mungkin banyak lagi lah yang mungkin yang lain cuma mungkin nggak sempat saya ingat sekarang karena ini game horror ini guys waduh mungkin nantilah saya bakal buat satu video khusus untuk menjawab menjawab inspirasi atau siapa yang menjadi inspirasi gimana kita ya oke pertanyaan kedua pertanyaan berikutnya adalah dari MHY 1407 Bang udah nikah belum brother masih sedang kuliah dan bekerja kerja-kerja sampingan sambil kuliah langsung kita ke pertanyaan berikutnya ya dari Lord keming Lord keming ini teman sobat saya ini orang yang si Jai nama aslinya dia Fahri nah mana ini kak pusing saya disini terus Hai tuh ada sudah sih Nika sudah kan sudah kayaknya war kunci dia Lord keming ini nama-nama aslinya dia Fahri dia itu baik banget juga kemarin dia sempat nge-gift saya game dia kirimin Rush apa sih bacanya Rost T pokoknya baik banget dia eh pertanyaannya adalah punya pacar berapa satu satu dong berapa lagi Hai saya enggak tampan tapi saya manis tapi senang menggunakan kemanisan saya untuk hal-hal yang lain hai 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 mati itu tadi Fahri cuma satu cuma satu dan saya enggak memanfaatkan wajah manisah ini untuk mencari pacar-pacar yang lain enggak baik Oke pertanyaan berikutnya dari Aditya ya amin pertanyaannya Bang kalau udah 1000 subscriber mau ngapain enggak enggak ngapa-ngapain mungkin ya Hai iklan lagi loh Hai untung bukan video Hai kalau 1000 subscriber mungkin enggak ngapa-ngapain tetap tetap membuat konten tetap belajar-belajari isi aja ya tetap belajar-belajar cara nge-youtube cara menghibur orang-orang tetap belajar cara membuat konten yang bagus tapi mungkin kalau kalau buat konten apa yang bakal saya buat di sebuah subscriber mungkin ada perayaan lah kalau ada rezeki bakal bikinnya giveaway guys sabar aja ya sabar dukung terus biar kita 1000 subscriber ajak teman-temannya Oke pertanyaan berikutnya pertanyaan kelima si bocah Halo ini bocah dua penonton setia ini Halo bocah pertanyaan Bang kan kagak capek nge-live mulu saya cucurnya capek capek banget semenjak sering nge-live saya seringnya sekarang tidur jam 5 atau jam 6 pagi lalu pergi kerja jam setengah 10 udah bangun harusnya jam 9 jam 9 saya biasanya bangun jam setengah 10 intinya live itu capek tapi capeknya selalu hilang karena bahagia aja yang live streaming ada yang ada yang ngesapa-sapa ama itu kalian-kalian yang nonton itu pada care lewat komen-komen nggak ada yang toxic dan subscriber naik-naik banyak yang nonton itu senang banget lah jadi banyak yang bilang kalau kita senang itu rasa capek bisa hilang lah bener itu kok enggak bisa keluar cuk mana kuncinya di sini ke nggak ada di sini ke ada gimana ya di sini ya jadi mana kuncinya harus dilanggit ke wah hai 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 itu itu dia I'm smart Hai jadi yaitu bocah capek kalau nge-live capek tapi enggak capek karena terhibur enggak tahu apa sih di jaman itu Oke lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Asia Indogaming pertanyaannya adalah Bang kenapa nama channelnya Aldo manis karena pengen iseng-iseng aja guys biar itu apa itu biar enggak terlalu serius lah enggak Aldo game Aldo gaming karena emang pada dasarnya rencana saya channel ini bukan channel gaming sih pengen dicampur nama saya PSS suka latihan-latihan bikin-bikin video-video sinematik edit-edit video edit-edit foto main game pokoknya banyak deh parodi tapi akhir-akhir ini main game mulu sih karena nggak pernah ke kampus jadi enggak ketemu-ketemu teman-teman buat bikin-bikin parodi kenapa pilih Aldo manis karena emang pengen lucu aja sih enggak pengen serius dulu juga saya punya channel namanya Aldo Lysius cuma saya hapus terus buat ulang kemana ini ya Oke pertanyaan berikutnya dari Tat Fruit ah si Kevin temen saya support dia ya guys subscribe channel dia guys kalau kalian ada lihat Kevin carilah channelnya Tat Fruit pertanyaannya Kenapa kamu hancurin bisnis kokain ku yang di GTA 5 itu guys waktu tarikan live streaming bantuin Kevin kerja live stream apa enggak ya live streaming kayaknya bantuin Kevin itu kumpul udah suplai kokain terus pengen dikumpul kokainnya yang sialnya wah yang sialnya guys saya itu enggak terlalu pro buat mengkendaliin pesawat saya jatuhin pesawat dia guys pesawat dia yang lagi memuat istilahnya memuat apa namanya muat kokain muat kokain sedang memuat kokain waduh jadi hancur jadi dia terimanya enggak 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 banyak agak kurang jatah jatah uang dia was this Oke pertanyaan berikutnya thank you kevin ya Alixan kula Ponton setia ini kenapa channel abang artulisan wajah manis ini menyiksa aku hashtag tanya manis hotel tidur mantap Kenapa tulisan wajah manis ini menyiksa aku eh tulisan itu guys udah saya tulis sejak itu sejak tahun lalu kayaknya saya udah buat itu tulisan di cover di cover Facebook saya guys iseng-iseng aja kayak akan ada itu wajah tampan ini menyiksa aku atau apa sih ada gitu saya pengen menulis itu Wow wajah wajah manis ini menyiksa aku Aduh iseng-iseng aja itu buat yang kalau ada yang nonton itu terhibur lah Wah kita dapat hitkit Oke lanjut ke pertanyaan berikutnya thank you banget ya buat dari siapa itu alexan cool thank you berada Rizwan akbar pertanyaan Bang punya pacar Iya punya brother satu nyeri banget kemarin kita katanya berikutnya thank you juga ya buat tadi Rizwan akbar pertanyaan berikutnya dari safran hkm eh kenapa channel abang sangat terpatok dengan GTA 5 hmm gini guys kenapa channel saya sangat terpatok-tok dengan GTA 5 kalau kalian ngikutin channel saya dari pertama yang bikin naik subscriber saya itu adalah GTA 5 jadi saya pengen menggunakan momen itu kesempatan itu untuk terus mengelipat gandakan subscriber saya lewat konten GTA 5 karena bagi saya dari pengalaman itu GTA 5 merupakan konten yang dapat menghibur orang Oh ini jalan keluar ya dapat menghibur orang orang nggak bosen nontonnya karena beragam bisa dilakukan di GTA nya jadi orang lama betah nonton di video saya dan saya juga mendapatkan subscriber dan penonton yang melunjak dari GTA 5 jadi channel saya ini dari nol nggak dari nol sih dari empat puluhan itu ke sekarang delapan ratusan itu karena GTA jadi saya masih pengen main GTA ya nama-nama dulu tapi udah mulai kok udah mulai kok bikin konten-konten video lain sabar ya guys thank you thank you buat pertanyaannya buat safran hakem vatan vanilla eh Bang Aldo sukanya GTA 5 Iya suka thank you batan Oke pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhir video ini video game ini kayaknya kita enggak tamatin hari kali ini deh nantilah bakal ada sesi untuk game ini sebab kita bakal coba tamatin sama-sama pertanyaan terakhir dari aru-aru dia jadi high collected komen ini aru-aru pertanyaan bang pacar bangkan kan kau dampingi hidupnya dan tidak melukai hatinya ya semoga doakan aja semoga berjalan seperti itu guys hai ya thank you so much lah thank you buat taruh yang udah tanya ya doakan-doakan aja oke eh kayaknya videonya sampai sini dulu ya guys soalnya Aduh bingung saya ini pengen ngapain di game ini wawah besar amat kamar mandinya wadah ya udah guys mungkin videonya sampai sini aja dulu kita lanjut aja nanti game selain Rina ini di video khusus khususnya sendiri kalau emang teman-teman suka game ini teman-teman teman-teman komen takkan teman-teman komen disini bilang kalau kalian teman-teman suka untuk saya lanjutin game ini dan buat videonya spesial khusus dan buat teman-teman yang pengen ngerisnya respon pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban saya boleh juga tulis di komentar di bawah jadi ya terus-terus support saya guys untuk membuat video biar saya jadi semangat buat videonya dan jangan lupa juga salah satu cara mensuper adalah men-like video ini dan salah satu cara mensuper adalah menshare video ini dan buat yang belum subscribe pastikan kalian udah subscribe ya thank you so much guys thank you so much all my brother sampai jumpa di video berikutnya thank you